Intro Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan Selamat hari Minggu Firman Tuhan bagi kita pada saat ini Diambil dari kitab tawarih yang pertama Pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36 Demikian firman Tuhan Biarlah langit bersuka cita Dan bumi bersorak-sorai Biarlah orang berkata diantara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Biarlah gemuruh laut serta isinya Biarlah beriaya padang dan segala yang diatasnya Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai Di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Dan katakanlah Selamatkanlah kami Ya Tuhan Allah Penyelamat kami Dan kumpulkanlah Dan lepaskanlah kami Dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur Kepada namamu yang kudus Dan bermegah Dalam puji-pujian Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Maka seluruh umat mengatakan Amin Pujilah Tuhan Demikian Firman Tuhan Saudara-saudara yang kekasih Di dalam Kristus Firman Tuhan Pada hari ini Sangat luar biasa Dari kitab Tawari Khususnya untuk Anak-anak kami Sekolah Minggu Atau sebagian remaja Mungkin Belum tahu apa itu Tawari Kalau dalam bahasa Inggris Ataupun dalam bahasa Batak Sama Namanya Kronika Yang berasal dari kata Ibrani Yaitu Dibrehai Yang artinya Rangkaian Kejadian Atau Kronologi Maka kata Kronika ini Asal katanya Kronos Yaitu Waktu Jadi kitab Tawari Adalah kitab Yang mencatat Rangkaian Peninggalan Penanggalan Kejadian-kejadian Yang menjadi sejarah Ada juga Dicatat Di Septuaginta Yang dinamakan Paralipomena Yaitu Peninggalan-peninggalan Dan dalam kitab Tawari Atau Kronika ini Khusus Menuliskan kembali Sejarah Penanggalan Dan peninggalan Raja-Raja Khususnya Daud Dan Tentang Bait Allah Dan khusus pada Perikob kita ini Adalah kejadian Pada waktu Raja Daud Dan bangsa Israel Sedang bersorak-sorai Atas kemenangan Yang diberikan oleh Allah Yaitu Perebutan Kembali Tabut Perjanjian Allah Atau dalam bahasa Batak Poti Parpadanan Saudara yang Kekasih nama Minggu kita Hari ini Yaitu Minggu Jubilate Artinya Bersorak 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 Itu didasari Karena ada Sukacita yang Besar Apa yang menjadi Faktor Dan motivasi Oleh karena Kita bisa Bersukacita Dan apa yang Mendorong kita Untuk memuji Allah Dengan Sorak-sorai Apakah Karena ada Rezeki Nomplok Pada Waktu Lampau Ada seorang Ibu Mendapatkan Hadiah Lotre Ketika Namanya Sudah Diundi Maka Dia sangat Kaget Dan Akhirnya Pingsan Sampai Anak-anaknya Mencubit-cubit Pipinya Memukul-mukul Pipinya Kok Kenapa Bisa Pingsan Padahal Kalau Dapat Lotre Semua orang Bersukacita Ternyata Orang Bersukacita Bisa juga Pingsan Karena Luar Biasanya Sukacitanya Itu Dan Apakah Karena Kita Sedang Berulang Tahun Makanya Kita Bisa Bersukacita Hingga Hari ini Mungkin Banyak Orang Mengucapkan Di WA Atau Juga Di Facebook Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Pagi Kita Atau Apakah Kita Bisa Bersukacita Karena Tambah Jumlah Atau Anak Cucu Kita Atau Kita Disembuhkan Oleh Allah Dari Penyakit Yang Kita Alami Atau Kita Dilindungi Dari Pandemi COVID-19 Ini Sehingga Kita Dapat Beribadah Dapat Menikmati Berkat Tuhan Yang Lain Hingga Pada Hari Ini Sebenarnya Sebenarnya Banyak Banyak Sekali Yang Membuat Kita Bersukacita Dalam Hidup Kita Jika Kita Dapat Menuliskan Satu Persatu Penyertaan Perlindungan Kesehatan Yang Masih Dapat Kita Dapat Berkumpul Pada Situasi Saat Terancam COVID-19 Ini Tapi Kita Ya Masih Oke-oke Saja Mungkin Kita Tidak Dapat Menghitungnya Mungkin Kita Tidak Dapat Menuliskannya Satu Persatu Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Banyak Orang Tidak Dapat Bersyukur Hingga Hari Ini Banyak Orang Tidak Dapat Memuji Allah Dengan Baik Hingga Hari Ini Dengan Berbagai Masalah Berbagai Alasan Mungkin Karena Doa Yang Tidak Dijawab Keinginan Kita Yang Tidak Terpenuh Hingga Hari Ini Mungkin Bertahun Tahun Doa Kita Apalagi Dampak Wadah Corona Ini Membuat Kita Kehilangan Pekerjaan Dirumahkan Di PHK Tak Ada Pemasukan Terancam Bangkru Terancam Gulung Tikar Dan Banyak Hal Membuat Kita Putus Asa Membuat Kita Kecewa Namun Bagaimana Kita Dapat Bersyukur Jika Kita Tidak Dapat Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Kehidupan Kita Mungkin Kita Pernah Membaca Atau Mendengar Yang disebut Dengan Teori Common Sense Pendapat Umum Mengatakan Bahwa Hanya Orang-orang Yang rendah Hati Orang-orang Yang berkhidmat Yang tahu Mengucap Syukur Hal itu Disebabkan Karena Mereka Sudah Mengalami Kehadiran Tuhan Dalam Kehidupannya Jadi Hanya Orang Yang Mengalami Kehadiran Tuhan Dalam Kehidupannya Yang Mau Bersyukur Dan Membuatnya Bersuka Cita Senantiasa Karena Tindakan Allah Di dalam Hidupnya Dan Hanya Dia Yang dapat Melihat Kerahasiaan Allah Melalui Mata Imannya Oleh Karena Itu Jadi Jauhlah Kehidupannya Dari sungut-sungut Jauh dari Kekecewaan Jauh dari Keputus Asaan Hanya Orang Yang memiliki Hubungan Baik Dengan Allah Dan Orang Yang Percaya Itulah Yang dapat Bersorak-sorai Memuji Allah Jadi Hanya Orang Yang Mengalami Kehadiran Allah Dalam Kehidupannya Itulah Orang Yang Mau Bersyukur Dan Itulah Yang Membuatnya Bersuka Cita Bersorak-sorai Senantiasa Walaupun Gelompang Hidup Dan Badai Menghantam Hidupnya Tapi Bukan Berarti Kita Tidak Dapat Lagi Bersuka Cita Kita Tidak Dapat Lagi Bersyukur Kepada Tuhan Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Kita Mau Belajar Dari Pengalaman Bangsa Israel Sangat-sangat Merasakan Kehadiran Allah Dengan Semua Kemahkuasaannya Muzijatnya Perlindungannya Penyertaannya Memberikan Kemenangan Demi Kemenangan Kalau kita Selidiki Nasfirman Tuhan Hari ini Yang Berhubungan Dengan Minggu Jubilate Dimana Bangsa Israel Yang dipimpin Oleh Raja Daud Bersorak-sorai Memuji-muji Kebesaran Allah Penuh Sukacita Besar Apa yang Memotivasi Mereka Sedemikian Luar Biasa Itu adalah Karena Mereka Menikmati Dan Merasakan Kehadiran Tuhan Pimbingan Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Maka Ada Beberapa Alasan Alasannya Adalah Bahwa Tabut Perjanjian Allah Atau Pauti Perpadanan Dapat Direbut Kembali Dari tangan Orang Filistin Yang sudah Mengambilnya Pada Waktu Raja Saul Memerintah Pada Waktu Itu Raja Saul Kurang Mempedulikan Tabut Perjanjian Ini Sangat Terabaikan Saudara Yang Kekasih Apa Dengan Ada Apa Dengan Tabut Allah Ini Kalau Kita Sudah Mengetahuinya Bahwa Tabut Perjanjian Allah Itu Isinya Adalah Kedua Loh Batu Yang Bertuliskan Kesepuluh Hukum Allah Itu Yang Disampaikan Musa Kepada Orang Sinai Kepada Bangsa Israel Di Gunung Sinai Dan Kemudian Di Dalamnya Ada Buli-buli Mana Dan Juga Tongkat Harun Yang Bertunas Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Disinilah Luar Biasanya Hubungan Daud Dengan Allah Begitu Luar Biasa Begitu Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Ini Yang Patut Kita Teladani Daud Tabut Allah Memiliki Peranan Penting Dan Makna Yang Berarti Bagi Daud Dan Dia Akan Menerapkan Pemahaman Tentang Tabut Allah Ini Bagi Bangsanya Kepribadian Spiritual Dan Jiwa Perang Daud Yang Luar Biasa Ini Dimana Dan Kapan Saja Bangsa Bangsa Lain Ingin Memerangi Bangsa Israel Maka Yang Dilakukannya Yang Pertama Sekali Adalah Bertanya Bertanya Dulu Kepada Allah Apa Yang Akan Dilakukannya Maka Allah Memberikan Kekuatan Luar Biasa Kepadanya Sehingga Dapat Mengalahkan Setiap Bangsa Bangsa Apapun Yang Memerangi Orang Israel Dan Meraih Kemenangan Jadi Maksud Mulia Daud Merebut Kembali Tabut Allah Ini Dan Ingin Mengembalikannya Ke Yerusalem Sebagai Pusat Tempat Peribadahan Mereka Itu Yang Pertama Yang Kedua Ternyata Tabut Allah Ini Adalah Sebagai Gambaran Atau Tanda Kehadiran Allah Yang Telah Menyampaikan Hukum 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 Itu Harus Menjadi Pusat Kehidupan Umat Itu Mereka Harus Fokus Kepada Tabut Itu Yang Di Dalamnya Berisikan Dua Loh Batu Tabut Allah Itu Sebagai Gambaran Simbol Kekuasaan Allah Yang Telah Menyertai Memberkati Umat Ini Mulai Mereka Dari Mesir Hingga Memasuki Tanah Kanaan Inilah Yang Menjadi Pokok Inti Selanjutnya Rencana Raja Daud Akan Membangun Bait Allah Kelak Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Dalam Dasar Sukacita Akbar Bagi Bangsa Israel Yang Dipimpin Oleh Raja Daud Ini Menjadi Kredo Iman Mereka Menjadi Pengakuan Iman Mereka Dengan Menyatakan Bahwa Agar Mereka Tetap Mengingat Dan Perbuatan Allah Yang Telah Dilakukan Allah Dalam Sejarah Kehidupan Mereka Bahwa Allah Adalah Raja Ternyata Ajakan Untuk Bersukacita Dan Memuji Tuhan Bukan Hanya Kepada Umat Dan Juga Bangsa Bangsa Lain Disinilah Pertama Sekali Daud Memilih Penyanyi Penyanyi Pemusik Pemusik Yang dipimpin Oleh Asaf Yang dihunjuk Oleh Daud Untuk Memuji Memuliakan Tuhan Bukan Hanya Bangsa Bangsa Lain Ajakannya Untuk Memuji Tuhan Bahkan Bumi Harus Bersorak Sorai Seluruh Isinya Baik Gemuruh Laut Beserta Isinya Padang Dan Segala Yang Di Atasnya Pohon Pohon Dan Hutan Semua Bersuka Cita Dan Harus Menyorakkan Tuhan Itu Adalah Raja Itu Artinya Tuhan Adalah Raja Yang Memerintah Alam Semesta Ini Raja Yang Memimpin Yang Menghukum Menghakimi Dia Juga Yang Menyelamatkan Umatnya Dari Ancaman Bangsa Bangsa Saudara Yang Kekasih Pengakuan Daud Hanya Allah Saja Yang patut Disembah Dan Dipuji Walaupun Daud Seorang Raja Tetapi Dia Tetap Merendahkan Dirinya Di hadapan Allah Bahwa Tuhan Raja Yang Benar Demikian Juga Raja Raja Lain Harus Datang Memuliakan Allah Bahwa Allah Adalah Raja Penyembahan Hanya Berpusat Kepada Allah Yang Adalah Raja Bukan Kepada Berhala Berhala Saudara Yang Kekasih Allah Sebagai Pencipta Alam Semesta Ini Oleh Karena Itu Pujian Dan Sembah Kita Bukan Kepada Pohon Pohon Yang Rimbun Bukan Kepada Ciptaan Ciptaan Gunung Gunung Yang Tinggi Atau Tempat Tempat Keramat Ajakan Daud Dan Orang Beriman Dan Hingga Saat Ini Kepada Kita Adalah Agar Kita Menyembah Dan Memuji Kebesaran Pencipta Bukan Kepada Yang Diciptakan Ini Sangat Jelas Sekali Kalau Kita Ke Daerah Ke Pelosok Masih Sangat Rentan Dengan Paganisme Sedangkan Di Kota Kota Besar Masih Banyak Orang Menyembah Berhala Memasuki Rumah Membuat Di Halaman Rumahnya Kepala Kerbau Atau Kepala Hewan-hewan Tertentu Ditanam Sebagai Pelindung Banyak Orang Membuka Usaha Baru Membuat Pemanis Agar Laris Agar Laris Manis Banyak Orang Pergi Kekuburan Meminta Berkat Dari Orang tua Dari Opungnya Yang meninggal Untuk Mendapatkan Keturunan Banyak Orang Mencari Kekayaan Ketempat Tempat Tertentu Yang Dianggap Keramat Kudus Suci Dan Itu Semua Adalah Berhala Disinilah Daud Mengarahkan Supaya Mata Tertuju Memuji Memuliakan Tuhan Bukan Hanya Manusia Tetapi Seluruh Bumi Ini Seluruh Isi Dunia Ini Harus Memuliakan Tuhan Saudara Yang Kekasih Seminggu Lalu Tanggal 22 April Adalah Hari Bumi Dan Sudah Berlalu Dan Diperkirakan Harus Menanam Pohon 7,8 Miliar Hingga Tahun 2020 Tetapi Justru Kita Lihat Kenyataannya Terutama Negeri Kita Indonesia Ini Mulai Dari Januari Kita Sudah Musibah Banjir Dimana Mana Inilah Justru Tugas Tugas Kita Untuk Menjaga Memelihara Mengembangkan Ekologi Kelestarian Alam Inilah Tanggung Jawab Kita Bersama Bukan Untuk Membalak Hutan Penggundulan Dimana Mana Yang Dapat Mengakibatkan Erosi Terjadinya Longsor Hingga Kemarin Di Pulau Gadung Pun Banjir Daerah Daerah Di beberapa Kabupaten Longsor Coba Kita Bayangkan Jika Kita Kehilangan O2 Maka Telinga Bagian Dalam Akan Meledak Karena Kehilangan 21% Tekanan Udara Dalam Tubuh Kita Dan Banyak Lagi Hal-hal Yang Membuat Kita Rugi Sementara Daud Mengarahkan Semua Bumi Ini Tumbuhan Laut Gunung Gelombang Laut Memuji Kebesaran Tuhan Bahwa Dia Pencipta Dia Alah Dia Raja Oleh Karena Itu Saudara Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Kristus Kita Masih Mengucap Syukur Akan Kebaikan Tuhan Walau Di pandemi Covid-19 Ini Kita Masih Bisa Menghirup Udara Dengan Gratis Walaupun Kita Harus Diwajibkan Pakai Masker Dan Betapa Tragis Menyedihkan Saudara-saudara Kita Yang sakit Di rumah sakit Karena Terkena Virus Corona Ini Maka Kita Turut Mendoakan Siapapun Mereka Untuk Dapat Menikmati Lagi Hari-hari Yang Tuhan Berikan Saudara Yang Kekasih Apa Maknanya Parikub Ini Dalam Kehidupan Orang Kristen Bahwa Minggu Ini Hari Ini Dan Seterusnya Kita Harus Juga Dapat Berjubilate Kita Dapat Berjubilate Bersuka Cita Dan Bersyukur Adalah Karena Yesus Sudah Mati Dan Bangkit Bagi Kita Yang Sudah Menyelamatkan Kita Dari Dosa Dari Maut Dan Dari Iblis Dia 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 Penyelamat Kita Ini Juga Yang Harus Kita Sorakkan Bahwa Allah Itu Sungguh Baik Kebaikannya Dari Selama Lamanya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Kebesarannya Kesabarannya Yang Tidak Terhingga Melebihi Kehidupan Kita Inilah Sukacita Kita Di dalam Kristus Dan Disitu Kita Berjubilate Bagaimana Bagaimana Apakah Kita Dapat Bersukacita Di Dalam Allah Dalam Hidup Ini Maka Belajarlah Dari Pengalaman Kehidupan Orang Lain Kita Harus Bisa Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Agar Kita Jangan Putus Asa Jangan Kecewa Jangan Bersungut Sungut Kita Dapat Melihat Apa Yang Dialami Orang Lain Jangan Kita Hanya Terfokus Pada Diri Kita Sendiri Tetapi Kita Akan Melihat Apa Yang Dialami Orang Lain Ketika Engkau Merasa Sedih Karena Tidak Diterima Oleh Teman Teman Atau Keluarga Ingat Bayi Malang Yang Ditolak Bahkan Dibuang Oleh Orang Tua Kandung Di Tempat Sampah Atau Di Pinggir Jalan Ketika Engkau Merasa Sedih Bayangkan Seorang Nenek Tua Yang Hidup Sendirian Dan Selama Seminggu Menunggu Anak Cucunya Menjenguk Di Air Pekan Ketika Engkau Dilecehkan Orang Melalui Kata-kata Yang Tajam Menyakitkan Bayangkan Para Pengenemis Yang Setiap Hari Dilecehkan Orang Tetapi Masih Hidup Tegar Ketika Engkau Merasa Bahwa Rumah Yang Engkau Tempati Kecil Dan Tidak Bagus Bayangkan Tunawisma Yang Sama Sekali Tidak Punya Rumah Untuk Ditempati Supaya Kita Bisa Bersyukur Memuji Tuhan Ketika Engkau Tidak Puas Dengan Tinggi Badanmu Atau Bentuk Rambutmu Yang Tidak Sebaik Yang Lain Ingatlah Mereka Yang Dilahirkan Dengan Tubuh Cacat Namun Bisa Menjalani Kehidupan Dengan Antusias Dengan Optimis Ketika Engkau Tidak Merasa Puas Karena Suaramu Tidak Semerdu Orang Lain Ingatlah Seorang Tunarungu Yang Tidak Bisa Berbicara Tetapi Belajar Terus Untuk Memuji Memuliakan Tuhan Ketika Engkau Tidak Punya Suami Lagi Atau Istri Keadaan Sakit Tapi Engkau Masih Bisa Membimbing Anak Anak Di Jalan Tuhan Ingatlah Banyak Anak Korban Yang Broken Home Ketika Engkau Berdiri Di Depan Cermin Dan Menemukan Selai Rambut Putih Di Kepala Ingatlah Orang Yang Sakit Kanker Tanpa Rambut Di Kepala Karena Pengaruh Kemoterapi Ketika Engkau Bersunguk-sunguk Karena Masakan Ibumu Tidak Enak Seperti Yang Engkau Harapkan Bayangkan Anak Korban Tsunami Bayangkan Pada Saat Ini Yang Sangat Susah Karena Dampak Pandemi Covid Ini Ada Banyak Orang Tidak Memiliki Ibum Untuk Dapat Memasak Makanan Bagi Mereka Saudara Banyak Sekali Pengalaman Orang Lain Menjadi Pembelajaran Yang Berharga Bagi Kita Sehingga Kita Boleh Bersyukur Memuji Memuliakan Tuhan Pesan Penting Dari Pernyataan Pernyataan Di atas Adalah Mengucap Syukur Untuk Keberadaan Kita Sekarang Ini Jika Kita Hanya Memandang Kepada Masalah Dan Kesulitan Kita Sendiri Akan Sulit Bagi Kita Untuk Bersyukur Karena Manusia Tidak Pernah Puas Tetapi Jika Kita Mencoba Melihat Sekeliling Kita Maka Kita Akan Sadar Bahwa Kita Adalah Orang Yang Paling Beruntung Hingga Pada Saat Ini Sebenarnya Betapa Banyak Berkat Dan Anugrah Dan Pemeliharaan Allah Dalam Hidup Kita Patutlah Kita Berjubilate Patutlah Kita Bersyukur Apa Yang Tuhan Berikan Adalah Kebaikan Semata Jika Kita Tidak Menganggapnya Demikian Itu Karena Kita Melihat Dari Kacamata Kita Sendiri Yang Sangat Terbatas Oleh Karena Itu Sosdara Yang Kekasih Dalam Minggu Jubilate Ini Mari Kita Bersyukur Bahwa Tuhan Itu Baik Yesus Yang Sudah Menyelamatkan Kita Dan Memberikan Kehidupan Baru Kehidupan Setiap Hari Hingga Hari Ini Kita Boleh Dapat Merasakan Kehadirannya Dalam Kehidupan Kita Amin